Hai guys, Balemovie disini. Di video kali ini kita akan membahas part terakhir drama Korea Squid Game. Nah, di part kali ini kita akan mengetahui dalang dibalik permainan mengerikan sebelumnya dan juga siapa peserta yang berhasil lolos dan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng selesai. Para peserta yang kembali ke basecamp sangat terkejut karena ternyata Myriong tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, frontman juga masih khawatir karena belum bisa menemukan penyusup di dalam arena permainan. Padahal sebentar lagi, para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia tetap meminta para panitia untuk selalu waspada dan terus mencari si penyusup tersebut. Kesokan harinya, para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman dan yang lainnya, para tamu VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Setelah itu, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum lainnya agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP sekaligus mengambil beberapa video sebagai bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta pun diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena merasa nomor itu pasti aman. Sampai saat giliran Gi-hun, nomor yang tersisa adalah nomor 1 dan 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil, Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Setelah pemilihan nomor, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. Nah, jembatan kaca itu terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda. Itu artinya jika salah melangkah, maka mereka akan langsung jatuh dan tewas. Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat. Karena jika mereka salah melangkah, maka pemain di belakang mereka bisa aman karena memilih kaca yang benar. Namun, menjadi pemain terakhir juga tidak mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Satu persatu pemain pun mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai akhirnya, Doksu pun sampai di posisi terdepan. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya apalagi mendorongnya. Doksu bersih keras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan tersebut. Miryong yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa empat pemain saja. Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia pun bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca biasa. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sang Woo, Se Byok, dan Gi Hun yang ada di belakangnya dengan selamat. Namun saat dilangkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal itu pun membuat pemain itu mengulur waktu terlalu banyak. Alhasil, Sang Woo pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tega mendorong pemain itu padahal berkat pemain itu mereka bisa maju dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sang Woo, Se Byok, dan Gi Hun pun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu pun dihancurkan sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP itu pun membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut. Junho kemudian meminta tamu VIP itu untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan itu. Nah, hal itu kemudian direkam oleh Junho untuk dijadikan bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan kabur dari arena permainan itu dengan alat selam yang ada di sana. Ia pun mengerahkan beberapa anak buahnya untuk ikut mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho pun sampai di pulau seberang. Ia ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana tak bisa mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, frontman dan anak buahnya juga sampai di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya, sebelum ia bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Tak disangka sosok pria dibalik topeng frontman ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di tempat lainnya, Sangwu, Sebyok, dan Gihun yang berhasil lolos dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Sebyok terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya, pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perut kirinya. Ia pun merobek seragamnya dan menutupi lukanya itu dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian, Gihun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan lezat untuk pertama kalinya. Di sana, Gihun dan Sangwu melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Sebyok yang masih kesakitan bahkan tak mampu memotong dagingnya sendiri. Setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka pun dibekali pisau kecil. Gihun terlihat masih marah pada Sangwu karena tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sangwu dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Sebyok. Setelah itu, ia pun menghampiri Sebyok dan mengajaknya untuk bekerjasama. Sebyok yang sudah semakin lemah berpesan kepada Gihun bahwa jika ia berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Gihun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Gihun pun baru menyadari bahwa baju Sebyok kini telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, para panitia pun datang sambil membawa peti. Tak disangka saat Gihun meminta bantuan, Sangwu ternyata telah membunuh Sebyok dengan pisaunya sendiri. Hal itu pun membuat Gihun merasa bersalah kepada Sebyok dan menjadi semakin marah pada Sangwu. Sementara Sangwu dengan santai berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sebyok untuk menyudahi segala kesakitannya. Kesokan harinya, permainan terakhir pun tiba. Dua orang yang masih tersisa yaitu Gihun dan Sangwu akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Kebetulan permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda, Gihun sebagai penyerang dan Sangwu sebagai orang yang bertahan. Seperti biasanya, dari ruangan lain, para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan terakhir dan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Gihun dan Sangwu sama-sama membawa pisau yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya pun mulai bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sangwu berhasil merebut pisau dan menusuk tubuh Gihun beberapa kali. Namun Gihun tak menyerah, ia terus bangkit dan terus melawan. Usaha Gihun itu pun berhasil membuat Sangwu tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gihun pun mendekati tubuh Sangwu dan berniat menikamnya. Namun tak diduga, Gihun tidak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sangwu. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sangwu dan berjalan ke garis finis. Namun hal itu tak bisa ia lakukan. Secara mengejutkan, Gihun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Itu artinya Gihun tak ingin mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sangwu untuk berhenti dari permainan. Namun Sangwu menolak hal itu dan malah menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Sangwu pun menitipkan ibunya pada Gihun. Dengan begitu, mau tidak mau, Gihun pun langsung dinyatakan menang. Setelah semua perjuangannya itu, Gihun pun dikembalikan ke tempat asalnya lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Gihun sama sekali tidak bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya. Bahkan saat melihat ibu Sangwu, Gihun tak sanggup menatap matanya. Bak jatuh tertimpa tangga, di dalam rumahnya Sangwu hanya bisa menangis menatap jasad ibunya yang sudah tewas. Satu tahun kemudian, penampilan Gihun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan tempat yang harus Gihun datangi. Sesampai di tempat tujuan, Gihun sangat terkejut melihat kakek Il-Nam yang sedang dirawat. Sejauh yang Gihun ketahui, kakek Il-Nam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng. Tadi duga, kakek Il-Nam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan frontman. Kakek Il-Nam mengaku meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya serta hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian, ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman. Oleh sebab itulah, ia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gi-Hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun, kakek Il-Nam pun menegaskan bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Gi-Hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Il-Nam pun meninggal dunia. Kesokan harinya, Gi-Hun pun memulai kehidupan barunya dengan damai. Ia pun menjemput adik Se-Biok di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibu Sang-Wu. Tak lupa, ia juga meninggalkan satu koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Se-Biok dan Sang-Wu. Film diakhiri dengan diperlihatkan Gi-Hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Gi-Hun pun merebut kartu tersebut dan menelpon frontman. Di sana, ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka bagaimanapun caranya. Dan film pun selesai. Jadi itu dia guys, akhir dari drama Squid Game. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa. Bye!